Tidak ditemukan bahaya pada ipal milik Mall Trona. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi saat meninjau langsung ipal milik Mall JPM Trona. Yasir juga menyebut bahwa banjir yang terjadi di jalan Jenderal Sudirman beberapa waktu lalu murni akibat tingginya intensitas hujan, serta ada proyek pengerjaan derai-nase yang belum rampung. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Muhammad Yasir menanggapi tinjauan ipal di Mall Trona Jumat pagi yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kota Jambi berdasarkan laporan yang diterima dan dikeluhkan oleh masyarakat beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut Yasir menuturkan, berdasarkan tinjauan langsung di lapangan, tidak ditemukan unsur berbahaya dari ipal yang dihasilkan oleh Mall Trona tersebut karena limbah tersebut sudah diproses secara teratur hingga ke pembuangan akhir. Yasir menjelaskan persoalan banjir beberapa waktu lalu memang disebabkan oleh derai-nase di sekitar area tersebut yang belum selesai pengerjaannya, sehingga tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi. Pembuangan limbah di salah satu mall ini cukup baik kami lihat, karena kita sama-sama melihat, meninggal, tidak ada unsur yang berbahaya. Kami juga cek tadi ke atas, semua berproses teratur, mulai dari penyaringan dan pembuangan akhir. Nah, limbah akhirnya juga, tadi saya tanya, langsung dibuang ke TPA. Mungkin itu. Yang jadi keluhan warga kemarin itu bau atau gimana Pak? Yang keluhan warga kemarin itu karena mengekubatkan banjir. Mereka menganggap mall ini melakukan pembuangan langsung ke derai-nase. Memang curah hujan yang sangat tinggi, dan derai-nase yang dibuat sekarang ini belum mampu menampung curah hujan yang begitu besar. Nanti mungkin tambahannya nanti kita lihat derai-nase-nya di depan saja. Terima kasih telah menonton!